Intro Sebelum menonton video ini, sudahkah kalian berbuat baik hari ini guys? Kalau belum, silahkan subscribe dulu video ini, karena subscribe adalah salah satu perbuatan baik dan bentuk support mendukung channel ini sehingga lebih maju. Selamat menonton! Halo guys, ketemu lagi di channel Psycho Gaming. Gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik saja ya guys ya. Nah, kali ini aku sedang bersama Nur dan juga kita sedang bermain PKX di Bersama. Dan disini aku akan me-level up-kan piaraanku Unicorn Punk ya guys ya. Yang terbaru dari event Kuromi kali ini yang bisa kalian beli di penjualan. Dan disini aku akan bermain di minigame mungkin apa ya. Kita akan bermain Monster Lab atau mungkin Crazy Run bersama-sama di video kali ini guys. Nah, ini malah dia mau bermain bola terus ya guys ya. Ini malah menjadi error seperti itu atau ngebug ya guys ya. Atau memang bentuknya seperti itu sih. Kalau sedang naik Vespa dan bermain bola secara bersamaan ya guys ya. Oke, langsung aja kita menuju robot arcade untuk bermain minigame bersama ya guys ya. Oke, kita langsung aja masuk dan juga kita cek dulu. Wait. Wah, ini malah peliharaanku Princess Nur mau minta di elus nih guys. Sepertinya setelah aku mengelus ini pasti levelnya sudah mencapai maksimal nih guys. Baiklah, kita akan coba elus-elus dulu. Nah, bener kan sudah mencapai level maksimal yaitu level 5. Yang artinya aku tidak perlu bermain satu minigame lagi untuk melevel up kan. Dan disini aku akan langsung... Apa namanya... Mereview piaraan yang ada disini. Tapi sebelumnya aku akan dandani dulu peliharaanku ini. Dengan menggunakan topi kuromi ini guys. Oke, langsung aja kita beli guys ya. Topi kuromi untuk peliharaanku. Dan langsung aja kita review gimana sih bentuknya kalau kita tunggangi. Kita dandani kasih kacamata dulu dan... Oke. Kita cek dulu gimana kalau kita tunggangi guys ya. Tapi aku akan ganti baju dulu menjadi baju yang biasa kali ya guys ya. Dan sepertinya kita akan coba cek dulu apakah bisa ditunggangi langsung. Karena biasanya harus pindah dunia dulu. Nah, bener kan ini nge-bug guys. Jadi kita harus pindah dulu ke dunia lain agar fitur ditungganginya langsung aktif ya guys ya. Oke guys, kita sudah berada di dunia lain. Dan disini petku sudah siap untuk ditunggangi dan muncul. Nah, eh ketutup sama kupluknya guys. Kupluknya gede banget sih guys ya. Tapi lucu sih sebenarnya ini pakai kupluk kuromi gini. Cuman kalau ditunggangi terlalu besar ya guys ya. Jadi kita take off dulu. Kita copot dulu kupluknya dan... Nah, seperti ini. Dan langsung aja kita cobain gimana sih efeknya. Wow, efeknya keren banget guys. Ada gambar tengkorak-tengkorak kuromi gitu. Dan juga ada efek ungunya guys ya disini. Wah, keren banget guys. Dan disini Nur sedang terkena bug ya guys ya. Jadi dia tidak bisa menunggangi. Dan disini aku mau cek loh. Ini reviewnya bagus banget guys. Efek dari unicornnya bagus banget. Ada kayak tengkorak-tengkorak. Ini lebih mirip kayak efeknya nimda ya. Tapi kalau nimda sih kelelawar sih. Tapi ini bagus banget sih menurutku. Ini salah satu pet yang efeknya bagus dan lucu guys ya. Ada rambutnya berwarna hitam dan ungu. Ekornya pink dan hitam. Wah, lucu banget. Wajahnya juga kayak males-males gitu. Eh, rambutnya hitam dan pink ternyata guys. Bukan hitam dan ungu. Badannya yang ungu. Oke guys, kita sudah mereview efek dari pet ini. Dan sekarang aku akan mengajak Nur untuk bermain Monster Lab bersama-sama. Langsung aja guys, kita menuju ke robot arcade guys. Oke guys, kita sudah bermain Monster Lab disini guys. Ya, ada tab... Tabibeng? Wow, ada namanya tabibeng. Ada tabibeng dan juga ada player-player public lainnya yang ada disini guys. Hanya lima orang. Waduh, hanya lima orang. Dan sepertinya mereka semua adalah public. Nah, ini ada Nur disini. Kita cari dulu dimana lokasi buku-buku magic yang ada di permainan ini guys. Oke, kita cari disini. Tidak ada. Balik lagi kesini. Dimanakah lokasinya guys? Ini terlihat sangat sulit sekali. Aku belum apal-apal di masalah peta ini guys. Peta ini aku belum hafal sama sekali. Maka dari itu ini sangat sulit ya guys ya. Oke, kita cari lagi. Kita jangan patah semangat guys. Kita harus mencari buku-buku pelajaran. Oke. Ada Cleveland disana. Kita harus berhati-hati guys. Nah, ini aku cuma muter-muter disini ya. Kita keluar dulu deh. Kita harus lari yang jauh. Biar tidak cuma muter-muter guys. Kita cari tembok yang berbeda warnanya. Oke, disini ada tembok hijau. Kita coba cek lagi. Dimanakah lokasinya? Oke, guys. Kita belum menemukan sama sekali disini. Hmm, susah sekali. Oke. Tidak ada. Oh, Malika guys. Ada Malika disana. Berhasil membawa satu buah buku disana guys. Oke, disini ada Flynn. Dimana ya Flynnnya? Kenapa ada tanda merah disini guys? Membuatku takut. Oke, kita cari lagi buku-buku yang lain. Wah, ada merah yang dimana ya Flynnnya ya guys? Oke. Dimana ini? Belum ketepuk. Oh, disana guys. Disana, disana. Kita coba cari dulu guys. Wah, sudah diambil lagi oleh Malika. Wah, dia sepertinya pandai sekali bermain. Oh, tidak. Nur terkena serangan Flynn. Dia tertangkap guys. Itu dia Flynnnya. Terus disana kita harus kesini. Harus menghindari serangan atau kejaran dari Flynn guys. Ini Malika pinter banget guys. Dia. Wih. Kita dikejar. Tidak. Lari, 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 lari. Kita dikejar guys. Tabe Beng. Kita bersama Tabe Beng disini. Dimana? Sepertinya sudah. Oke guys. Kita berhasil mengalahkan Flynn. Di permainan Monster Lab kali ini guys. Oke. Ini sangat menyenangkan sekali ya guys ya. Nah, itulah tadi video kita kali ini. Yaitu mereview keliharaan dan bermain Monster Lab bersama teman-teman ya guys ya. Oke. Kita langsung berada di server publik gini guys. Ini lama banget nih nunggu gini. Oke guys. Mungkin sampai disini dulu video kali ini. Itu keliharaanku ingin mandi sepertinya. Habis ini akan memandikan keliharaan dulu. Dan mungkin sampai disini dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. And see you on the next video guys. Bye-bye.